Paling berkesan pas 2017 masih SMA itu di Korea, mewakili Indonesia. Harus punya target. Kalau nggak punya target, bingung mau kemana nih. Kalau punya target, pasti kekeh pengen targetnya itu tercapai. Halo, Assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcast star dan sudah mendatangkan petang tamu yang bisa dibilang atlet. Dan tentunya berbakat banget nih. Karena ahli di bidang apa nih? Taekwondo ya. Dan ini uniknya lagi adalah seorang wanita. Nah, langsung saja kita sapa ke April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ya, setelah lama. Nungguin jadwalnya yang padat. Jadwalnya sibuk banget nih kayaknya, Kak Pril ya. Iya, kalau nggak free banget kayak hari minggu itu nggak bisa kayaknya. Banyak latihan ya? Iya, latihan. Kak Pril, usia berapa sih sekarang, Kak? Sekarang OTW 22. Wah, OTW 22. Masih muda ya. Sejak kapan sih sebenarnya Kak Pril tuh sudah mulai melirik taekwondo itu? Dari umur 10 tahun, tepatnya kelas 4 SD. Oh, kelas 4 udah emang suka gitu? Iya, tertarik aja ikut bela diri. Apa sih yang disukai gitu? Itu kan maksudnya bela diri yang identik dengan laki-laki gitu atau cowok kayak gitu. Kenapa sih Kak Pril suka itu? Awalnya iseng pengen banyak teman gitu. Oh gitu. Pas SD suka main dulu. Jadi ikut ekstra kan banyak tuh yang ikut. Ekstra ya? Iya. Oh, jadi awalnya ikut-ikutan aja gitu ya? Tapi ketagihan gitu ya? Dan terakhir kemarin ikut lomba-nya dimana tuh? Di Papua. Di Papua yang PON ya? Wah, dapet juara? Alhamdulillah juara 3. Juara 3. Wah, Alhamdulillah ya. Ini membanggakan banget ya. Dan tentunya asli Pamakasan? Asli Pamakasan. Asli Pamakasan. Anak mudanya Pamakasan udah up tuh ya. Dulu memang hobi tengkar enggak? Sebenarnya basicnya kayak gitu enggak sih? Maksudnya kalau memang basic Kak Pril itu tomboy kayak gitu-gitu. Oh, kalau tengkar enggak. Tapi kayaknya lebih ke tomboy sih. Oh, lebih ke tomboy. Iya gitu ya. Sering main sama cowok. Oh, iya makanya ikut Taekwondo. Tapi Taekwondo tuh lebih ke seninya kan ya? Kalau awalnya dulu 2 tahun ikut yang tarung. Setelah yang tarung 2 tahunnya? Setelah itu baru ikut yang seni. Paling tinggi prestasinya yang mana nih? Waktu yang paling berkesan deh mungkin. Paling berkesan pas 2017 masih SMA itu di Korea. Mewakili Indonesia. Dan sudah pasti namanya sudah ada di mana-mana ya? Kita masuk berita mana sini-situ. Cuma emang gitu kalau orang yang berprestasi tapi memang di bidangnya gitu. Atau memang berisi bukan hanya sekedar sebatas viral itu enggak, 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 enggak keluar-keluar. Akhirnya, kenal aja gitu ya. Betul, betul. Waktu sebelum kita bicarain di Korea gitu ya. Pasti kan Kak April tuh mengalami kegagalan gitu. Awal-awal banget ikut lomba itu pas kapan sih? Pertama kali ikut pertandingan itu pas kelas 5 SD di Jogja. Oh, kelas 5 SD di Jogja itu tingkat apa? Itu tingkat nasional tapi kalah. Di situ kayak gimana sih feel-nya Kak April tuh? Feel-nya sedih banget pastinya. Lomba pertama di Jogja ya kan? Nangis. Nangis waktu itu. Soalnya kalau tarung kan ada timbang berat badan gitu. Nah, sebelumnya kurus banget April itu. Jadi kurang berat badannya harus minum 2 botol air gede gitu. Kayak perjuangannya terus kalah gitu. Nangis. Kayak enggak sepadan gitu ya. Tapi dulu orang tua mendukung atau enggak nih? Kalau dulu enggak. Oh enggak, sempat enggak dukung? Sempat enggak. Karena? Ibu sih ya enggak. Soalnya Taekwondo kan beladiri cenderung. Beladiri ya. Tapi akhirnya sekarang bisa ngasih tahu gitu ya. Alhamdulillah. Di situ maksudnya pas ketika Kak April kalah di situ. Banyak belajar dong ya di situ. Alhamdulillahnya banyak belajar. Setelah 1 tahun dari pertandingan di Jogja itu. Di jatim dapat medali emas atau juara 1 berkali-kali ya Alhamdulillah. Wah berkali-kali sudah aja tuh. Gagalnya 1 kali, menangnya berkali-kali. Kak April itu yang pertama itu kan yang tarung. Yang anggap lah di berat badan harus di ekstra di pos kayak gitu. Akhirnya pas setelah dapat medali emas pertama itu tarung. Iya tarung. Oh tarung. Waktu itu lawannya dari mana sih? Surabaya. Surabaya. Tapi enggak pernah cedera? Malah cederanya pas ikut seni. Oh seni ya kayak gimana? Di seni gitu. Ada teknik khusus berarti kalau seni ya? Ada. Soalnya beda-beda tekniknya tarung sama seni. Sama seni ya. Di berat mana? Sama-sama berat. Cederanya ya waktu di seni tuh di bagian apa? Terus kenapa? Sampai sekarang cederanya tapi. Di robek lutut. Otot lutut. Oh. Robek? Iya robek. Wow. Itu segitunya ya pada seni gitu ya. Butuh berapa lama katanya? Dari tim medis. Kalau dari tim medis dirujuk buat operasi. Akhirnya melakukan operasi? Tapi belum. Nunggu pemanggilan lagi baru operasi. Oh gitu. Nah tapi itu jadi menghambat enggak sih ke April? Lebih keserang mental. Soalnya tiap latihan merasa sakit. Sakit jadi enggak maksimal latihan. Itu pas setelah ikut turnamen yang di Papua tuh sebelumnya memang cedera? Sebelum dari pertandingan Papua itu tapi tim medis bilang disuruh terapi aja dulu soalnya waktunya udah mepet pon Papua kemarin itu. Jadi diterapi aja baru nanti selesai pon katanya mau dioperasi tapi masih nunggu. Nunggu jadwal ya. Dengan kondisi ke April yang seperti itu sudah bisa memberikan yang terbaik ya buat namanya Madura sendiri. Madura itu pemekasan juga ya. Nama pemekasan juga bisa terangkat kayak gitu. Kalau ke depan ada lomba-lomba lagi enggak next time yang biasanya? Gimana nih rencananya? Rencananya saya latihan ringan terus kayak terapi-terapi, fisioterapi gitu. Lomba itu terus nunggu operasi baru recovery baru latihan lagi kayak biasanya. Emang jadwal lomba enggak ada lagi setelah yang di Papua itu? Sebenarnya ada tapi... Untuk recovery aja ya dulu? Iya. Off dulu gitu ya. Mungkin kita tertarik dari SMA udah bisa... Maksudnya dari SD udah banyak medali emasnya gitu ya. Dan akhirnya dapat sesuatu yang wow di Korea kayak gitu. Itu pas waktu ke April mau ikut kompetisi di Korea itu feelnya gimana sih waktu itu pas akhirnya dibilih gitu buat mewakili? Bersyukur banget soalnya itu mimpi ya pengen ke Korea dulu pas masih SMP sempet bilang ke almarhum Bapak kalau pengen masuk timnas terus juga bisa memakai di Indonesia salah satunya ke Korea. Oh itu salah satunya katanya harus. Dari sekian banyak lomba-lomba dan aktivitas ke April ini ada enggak proyek yang masih ingin dicapai? Cita-citanya lah. Atau sudah tercapai semua nih sekarang? Belum. Belum? Apa nih? Targetnya apa nih? Masih pengen ikut SEA Games. SEA Games ya. Amin 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 semoga ya. Berarti harus full recovery ya sekarang ya? Iya. Bisa optimal. Untuk nge-prepare kesitunya ya kan? Soalnya recovery-nya lama kan habis operasi itu. Oh berapa lama katanya? Sekitar 7 bulan. 7 bulan lumayan ya. Buat ke latihan atlet. Kalau normal biasa kayak orang biasa cepat. Tapi sekarang nih gimana sih? Kalau jalan enggak sakit? Kalau jalan enggak sakit. Tapi kalau dibuat tumpuan. Lari masih bisa? Jogging aja. Jogging. Enggak yang kencang. Sprint. Gimana sih kejadiannya pas waktu cedaranya ke April itu? Awalnya pas latihan. Pas nendang latihan pakai karet. Ada karet. Terus awalnya enggak dirasa-rasain sakit gitu. Tapi lama kok tambah sakit. Jadi konsultasi ke dokter pihak KONI Jatim. Terus di Ronsen, di MRI, di rumah sakit robek. Ada yang robek ya? Iya. Karena cedera pas latihan gitu. Iya. Untungnya di KON cedera aja udah juara ya. Tapi enggak bisa dibilang atli lah. Kalau misalkan belum merasakan cedera ya gitu ya. Bener-bener pasti kayaknya semua atli itu merasakan itu ya. Meskipun cedera ringan lah kayak gitu ya. Namanya juga latihan kan. Cedera kayak ankle itu sering. Sudah biasa ya. Namanya kan juga. Ya itu cedera ringan lah. Tapi gini dengan prestasinya ke April yang banyak gitu. Membagi waktunya antara latihan, teman-teman, sama keluarga. Itu bisa enggak sih ke April? Atau mengalami kesulitan di situ? Pastinya ada hal yang dikorbankan. Seperti main sama teman gitu. Bener-bener. Yang dikorbankan. Juga untuk tugas kuliah itu pastinya dikerjakan ketika res latihan. Pada jam istirahat latihan. Oh ya bener-bener, bener-bener. Waktu ngumpul sama teman-teman. Berkurang ya? Dikurangi atau memang belum enggak sama sekali gitu ya? Dikurangi banget. Dikurangi banget gitu. Tapi baru bisa mainnya akhir-akhir ini aja. Happy enggak? Sama kondisi sih enggak? Meskipun jarang kumpul. Tetap happy ya? Tetap happy. Karena emang sudah basic hobinya gitu ya di taekwondo. Kalau berteman sama teman-teman. Enggak ada hamba tamasnya. Wah ini kayaknya keras nih di taekwondo. Pernah enggak sih di image-kan dengan yang kayak gitu gitu Kak Pril? Ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang kenal lama enggak. Oh iya, kalau sudah lama ya. Teman-teman baru biasanya gitu. Entar kamu pukul gitu. Kan Kak Pril perempuan. Sukanya taekwondo yang identik biasanya dengan kekerasan. Kayak gitu-gitu kan. Walaupun di seni kan pasti kayak gitu. Nah, pernah enggak sih Kak Pril tuh sama cowok? Kan perempuan wajar. Karena apalagi dengan usia Kak Pril yang masih muda tuh. Ih, maksudnya cowok yang mau deketin Kak Pril tuh agak takut gitu. Berpikir dua kali mungkin. Pernah enggak sih ngalamin kayak gitu Kak Pril? Pernah, iya pernah. Halnya kadang ada cowok gitu. Jangan sama April nanti kalau kamu bikin dia marah ditendah. Gimana gitu? Apalagi kalau diputusin nanti. Bukan. Bukan bahaya gitu ya. Dan ternyata menepis image itu gimana tuh Kak Pril biasanya? Membuktikannya. Dijalanin aja. Dibuktikan dengan prestasi-prestasi. Ya, karena memang hal-hal kayak gitu buktikannya dengan prestasi. Jadi berarti orang tuanya Kak Pril tuh lebih ke percaya udah ya sama Kak Pril. Maksudnya mau kemana-mana. Gampang, Kak Pril gitu ya. Maksudnya enggak takut gitu ya kalau sendirian. Bisa udah jaga diri. Tapi ini bagus banget loh. Untuk perempuan tahu soal seni bela diri tuh kayaknya penting. Di jaman-jaman sekarang untuk memproteksi diri sendiri tuh. Tapi pernah enggak sih maksudnya di kesehariannya atau pernah ada di situasi Kak Pril tuh pernah anggap ditodong orang atau apa. Dan itu tuh ilmu taekondonya itu bermanfaat banget. Oh alhamdulillah enggak. Jangan sampe. Amin, amin, amin. Cukup di pertandingan aja. Di PON itu kan ada yang tim ya? Iya. Nama yang sendiri gitu. Nah, di tim itu kan dari mana aja tuh? Dari Surabaya sama Prabolinggo. Itu memang satu klub kah atau beda? Oh enggak beda. Nah, itu kan tim gitu ya. Untuk menjalin kemistrinya gimana sih? Nah, makanya PON itu pertandingannya 4 tahun sekali. Jadi latihannya jangka panjang. Oh, jadi sebelumnya udah dibentuk duluan kelompoknya. Oh, baru di situ baru dijalin ya gimestrinya gitu. Wah, jadi banyak temen ya. Dari Pamekaasan sendiri cuma ke April berarti? Iya, kalau yang PON tahun kemarin. Kalau yang sebelumnya ada cowok 3. Yang sekarang dari Oben cuma ke April? Iya. Wah, keren. Ini nih yang harus kita jaga nih. Untuk Pamekaasan juga ya. Rencana kalau gede, mau keluar kota enggak? Mau merantau mungkin? Oh enggak, kayaknya udah bosan merantau. Bosan? Karena kemana-mana latihannya di luar ya? Iya, di luar terus ya. Berarti back to Pamekaasan? Iya. Nah, itu tuh harus diangkat berarti Pamekaasannya ya? Iya. Iya, benar-benar. Luar biasa. Memang anak muda tuh kalau sudah berprestasi jangan pernah lupa sama kulitnya, ya kan? Iya, benar. Iya. Oke, buat ke April mungkin ada pesan-pesan motivasi buat yang nonton? Pesan-pesan buat anak muda pastinya harus punya target. Kalau enggak punya target, bingung mau kemana nih. Kalau punya target, pasti kekeh pengen targetnya itu tercapai, gitu pastinya. Terus juga jangan gampang terpengaruh. Soalnya sekarang kan banyak, ya kayak hoax-hoax di mana-mana. Nah, harus teguh sama pendirian. Harus cerdas mencaring informasi gitu ya kan. Untuk superaktif yang mungkin ingin tahu kenal lebih dekat dengan ke April mungkin ada sosmednya namanya? Oh iya, bisa follow IG April, yaitu at April Admirahayu. Nanti kita sediakan di deskripsi ya. Di deskripsi ya, kita taruh. Oke, disitu bisa kan kenalan sama ke April ya? Oh, bisa. Mungkin mau sharing-sharing tentang taekwondo. Boleh. Disitu isinya tentang ke April semua ya, taekwondo semua ya. Oke, terima kasih ke April ya, udah berbagi pengalaman dan cerita. Dan ini prestasi yang sungguh membanggakan. Dan kita harap itu bisa terus dipegang untuk ke depannya. Dan semoga apa yang menjadi targetnya ke April bisa tercapai gitu ya. Amin. Proses operasinya nanti berjalan dengan lancar dan bisa pulih ikut si games. Amin. Nah, kita juga bangga nih RTV kedatangan atlet yang membanggakan Indonesia kayak gitu ya. Amin. Oke, dan terima kasih sudah hadir di tempat kita kali ini dan buat sobat RTV. Thank you juga sudah udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.